Dalam rangka menyebut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyu Asin, Polres Banyu Asin, Sumatera Selatan menggelar doa bersama untuk mewujudkan pilkada aman, damai, dan lancar di Kabupaten Banyu Asin. Dan berikut laporan berikadi retias, reporter Polres Banyu Asin. Salam presisi, pemirsa, pada hari ini Polres Banyu Asin, Polres Sumatera Selatan menggelar kegiatan doa bersama untuk mewujudkan pilkada 2024 yang aman, damai, dan juga lancar di Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saat ini kegiatan tergelar di halaman MAPOLRES Banyu Asin. Dan kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kabupaten Banyu Asin, AKBP Ruri Prastowo, SHSIK, MBK. Dalam rangka menyebut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyu Asin tahun 2024, Polres Banyu Asin menggelar acara doa bersama lintas agama yang dilaksanakan di lapangan MAPOLRES Banyu Asin. Kegiatan ini bertujuan untuk memohon agar Tuhan selalu melindungi tahapan pemilu kada di Kabupaten Banyu Asin. Agar pilkada serentak 2024 berlangsung dengan aman, damai, dan tentram. Dan semua dalam rencana Tuhan dengan pencerama Ustadz Anugra Cahyadi atau Ustadz Ucae. Kegiatan doa lintas agama ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Banyu Asin, Muhammad Farid SSTP MSI, Dandim 0430 Banyu Asin, serta jajaran Forkopimda, OPD Kabupaten Banyu Asin, Paslon 1 dan 2 Cabup dan Cawabup, para pimpinan pondok pesantren berikut santri-santri pondok pesantren Banyu Asin, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kabupaten Banyu Asin. Kapolres Banyu Asin AKBP Ruri Prastowo dalam hal sambutannya menyampaikan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak melalui pilkada 2024. Untuk itu, Kapolres Banyu Asin mengajak seluruh masyarakat dan para tokoh agama di wilayah Kabupaten Banyu Asin untuk bersama-sama mensukseskan pilkada yang jujur, aman, dan juga damai. Dengan turut serta merawat persaudaraan serta menangkal segala bentuk ujaran kebencian, berita hoaks, dan isu sara yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI. Kapolres Ruri berharap melalui kegiatan doa bersama ini dapat menjadi wadah dalam menjaga rasa persatuan dan kesatuan, sehingga mampu mewujudkan kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama. Ia menuturkan pentingnya acara doa bersama ini mengingat potensi kerawanan yang kerap menyertai pemilu, khususnya pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Banyu Asin, merupakan salah satu kabupaten yang menjadi perhatian dari sisi kerawanan. Dalam hal keamanan, Kapolres juga mendekankan bahwa Polri bersama TNI dan pihak terkait akan terus memantau potensi-potensi kerawanan, termasuk politik identitas, penyebaran isu-isu yang berpotensi memicah belah, serta hoaks dan ujaran kebencian. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan pemilu sangat bergantung pada peran serta aktif masyarakat.